Halo Halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima untuk game dinasti Wario 8 jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata rahasia atau senjata kelima dari karakter syahoba oke jadi karakter syahoba ini dari kerajaan jin ya tapi sebelum ingin kita masuk ke permainan mengucapin Terima kasih buat kalian yang sudah mampu di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe video ini oke dan kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk karakter syahoba ini kalian pilih di kerajaan jin ya oke lalu untuk betelnya kalian pilih dia ini chapter of Chengdu Oke kita pilih hard Hai Jin mana nih Nah ini dia syahoba ya Nah ini dia ya Yahoba Oke kita pilih dulu untuk weapon yang pertama yang pasti kita pilih favorit ya weapon favoritnya si Yahoba ini lalu untuk weapon kedua aku pakai senjatanya si lubu ya halber nah ini dia oke untuk skill disini ada sedikit yang aku ubah yang pasti tetap aku pakai seperti biasa aku pakai akurasi lalu quicklirner dan naik tiror ya untuk animal-animal red hair Oke jadi kita langsung masuk di pertempuran Oke kita udah masuk di area pertempuran Pak ya jadi syarat untuk mendapatkan senjatanya si syahoba ini kalian kalahkan dua jenderal ya ya yaitu guan shuo dan guan yinping oke aku cek dulu guan shuo dan guan yinping ini jadi disini belum muncul ya nah G2 karakter target kita ini belum muncul jadi untuk awal-awal kita ikuti saja instruksi yang diberikan ya oke kita tunggu oke untuk awal-awal kita coba kalahkan ini ya AUSH oke oke nice oke kita kalahkan janju ini juga selanjutnya kita tinggal ikuti ini ya ya eh instruksi selanjutnya ya aku skip aja oke ini ada sedikit dialog ya kita tunggu oke itu dia ya lokasi yang ditandai hijau di sebelah timur kita langsung menuju ke lokasi itu Pak ini ada luoksin kita skip aja di sini kita kalahkan ini ya Hai vanjen nice oke selanjutnya kita tunggu ada dialog nah itu dia ya jadi setelah kita mengalahkan siapa general tadi kita akan memunculkan ini pak rams jadi rams ini akan membuka gerbang yang tertutup oke ada madai jadi kita kalahkan dulu si madai ini mana ini nah ini dia ya madai oke jadi jujur pak ya aku kurang suka dengan karakter syahoba ini karena pergerakannya kurang sip gitu jadi kurang lincah aja menurut oke nice selanjutnya kita tinggal aja general tadi jadi kita lanjut menuju ke ini lokasi rams ini ya oke ada general yang mengikuti ya yang bin kayaknya kita kalahkan ini kayaknya kita kalahkan ini aja dulu oke kita tunggu jadi kita tunggu ramsnya ini buat ngepasin ya nah ini dia udah pas oke terbang sudah terbuka kita langsung kalahkan ini aja Liu Chen ini ya oke ini agak sedikit ngeselin ya kita save dulu kita ambil amannya pak oke Hai Oke sedikit tips ya jika darah kalian sekarat atau merah kalian tinggal naikin kuda ini aja karena skill dari redher ini bisa menambah darah ya tuh lihat kan darah kita kembali ke hijau yang tadinya sekarat mau merah Oke langsung kita menuju ke lokasinya siapa yang weh Hai nah ini dia Oke kita hancurkan ini dulu apa scene panah ini ya hai 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 ikhwan yinping sudah muncul ya Hai belum itu kita kalahkan sepatu janggui aja dulu not Terima kasih telah menonton! 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 Hai nah ini dia ya sudah terbuka langsung kita kalahkan di usian hai 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 nice mantep gimana gampang banget bukan jadi seperti itu pak caranya oke next karakter siapa nih silahkan tinggalkan di kolom komentar ya dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye